Hai Sobat Medcom, ketemu lagi sama Olga Agata di Kepo yang kali ini bakal ngepohin seorang Indonesian choreographer Nah, di sini ada Kakak Mila Rosinta Halo Kakak Mila Halo Halo Mbak Olga, apa kabar? Baik, Kak Mila gimana kabarnya? Baik sekali Ini masih majar berarti ya, Kak, ya, selama pandemi ini ya? Iya, jadi apa namanya, di masa pandemi ini memang akhirnya memulai mencoba new normal tapi tetap ketat dengan protokol-protokol kesehatan gitu jadi memang sekolah kemarin off dari bulan Maret akhirnya kita mulai lagi di bulan September tapi dengan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan juga satu kelas nggak lebih dari lima kayak gitu Nah, aku liat kemarin juga di story-nya, Kak Mila pakai masker gitu kan ya latihan daya ya? Iya, jadi memang Enggap, Kak Iya, itu enggap banget jadi ya pilihannya mau kita aman, sama-sama aman, sama-sama percaya pilihannya adalah dengan 15 menit sekali kita keluar dari ruang studio ini dan memang ruang studionya karena ber-AC kita buka semua jadi memang tidak boleh menjadi ruang negatif kata suamiku sebagai dokter gitu ya jadi jendelnya dibuka semua, pipinya dibuka semua, tapi AC-nya tetap nyala Oh, iya, iya, iya Oke, mungkin cerita dulu, Kak, aku tuh menemukan kakak dari buku ini Wah, buku apa itu? Ini buku ini Oh, iya Ya, udah lama sebenarnya bukunya kan Terus karena panjang beli, baca-baca Oh, iya, ingat pernah baca soal ini Terus ketemu kakak di Instagram jadinya Yeay, itu udah lama banget sih, tahun berapa ya, Tia? 2012 atau 2013 gitu aku belinya Eh, aku dikasih, tapi sekitar 2012-2013an kayaknya Nah, aku jadi penasaran sih, Kak, karena kan Kamilah menekuni dunia tari itu dari usia muda banget kan, Kak Dari 7 tahun ya, kalau nggak salah? Iya, benar, dari 7 tahun Dan itu dari Bali, yang mana setiap kali kita liburan itu pengen nonton tari Bali gitu kan Waktu itu Allah kecemplungan kami di mana, Kak? Dulu sih, memang dari kecil orang tua selalu men-support berbagai kegiatan positif ya Dari belajar bahasa Perancis, renang, model Pokoknya semua yang aku suka, karate dan yang lain, aku pelajari Terus kemudian, entah mengapa di dunia tari ini gitu Kalau misalnya lihat orang tari itu seneng banget kok Tinggi banget sih kayak gitu gitu Dan akhirnya, entah mengapa mencari tarian tradisi tapi yang ekspresif Dan akhirnya ibu waktu itu mencoba memberikan pilihan tari Bali dulu yuk gitu Nah, ternyata ketika proses itu gurunya memang asli dari Bali Dan sangat, cara mengajarnya sangat tradisional sekali Jadi seperti militer, kemudian kayak agung gitu, bener-bener dibukin Tulang bikat, kalau nggak nempel dipukul, kayak gitu Terus kemudian belajar seledet, masuk ke dalam air, dedet, gitu sampai beberapa menit Jadi memang harus merasakan dulu sehingga dia mengajarkan tentang Tari itu sebenarnya kehidupan, terinspirasi dari apa yang ada di alam Nah, coba ngerasain nih, selesai tuh seperti apa Di dalam air, tidak di dalam air, itu harus bener-bener mengerti Tapi dulu belum ada bayangan kalau bisa menjadi penari profesional Ataupun menjadi prograpfer, bisa keliling dunia, itu dulu nggak kepikiran Tapi karena suka, dan aku orangnya suka sosialisasi Sering ngumpulin teman-teman untuk ikut nari Jadi memang kalau nggak ada acara, aku tetap bikin acara Aku SD SMP di Jakarta, SMA di Jogja Dan Alhamdulillah jadi petua sang resmi di sekolah-sekolahku Dan waktu itu dapat, ada audisi penari pergi ke Jepang gitu waktu SMA Nah, kebetulan di SMA nih senangnya, wah enaknya dengan nari jalan-jalan Bisa bolos, dapat uang, terus bisa keliling Indonesia gratis Jadi, apa ya, jadi duta seninya gitu lah Jadi di sana selain aku duta pelajarnya, tapi juga aku ngajarin kesenian Yogyakarta di sana gitu Nah, ada audisi, terus kemudian aku pendalaman tari Jogja itu satu tahun Dan akhirnya Alhamdulillahnya pergi ke Jepang Nah, di Jepang itu ketemu seniman Indonesia Yang bikin aku melek dan akhirnya terbuka tentang wawasan di dunia tari Bahwa, waw dengan sanggar ukuran 5x8 aja kecil Dia bisa menarik masyarakat Jepang untuk bisa belajar tarian Indonesia Jadi, di situ ada tarian Bali sama Jogja Waktu itu hanya Jogja Solo Jadi, ada tari Jawa sama tari Bali Dan antusiasme orang Jepangnya itu sangat tinggi Nah, di situ aku tertampar sebenarnya Bahwa, sebenarnya kok generasi Indonesia malah jauh dari tradisinya Itu pertama gitu Jadi, kayak, wah gila sih Ini harus ada inovasi tertentu Sehingga anak muda nih juga bisa Suka lah minimal bisa satu tarian-tariannya sendiri Tapi memang ditari Di masyarakat itu sebuah dunia yang tabu ya Bahwa kayak, seniman mau jadi apa? Dapet tari mana? Profesi apa sih tuh? Cuma nari doang Cuma nari doangnya mana? Belum pernah ngerasain kamu ya? Iya, belum pernah ngerasain kamu ya? Tapi, gak apa-apa itu gak salah Karena memang media Medianya waktu itu belum nge-blow up tentang adanya dunia tari ini Belum secepat-sepadat sekarang ada TikTok, ada Youtube, dan lain-lain gitu kan Ada berbagai macam media yang bisa mendekatkan kita dengan masyarakat gitu Dan akhirnya ke Jepang bahwa penari itu tidak hanya bisa menjadi penari, tapi bisa menjadi choreographer, yaitu mencipta tari, bisa meneliti tari, meneliti tari-tari yang sudah ada, kemudian dibukukan atau membuat jurnal, bisa, bisa apa namanya, kritikus tari, menjadi kritikus tari, jadi ketika ada pertunjukan, kemudian dikritik, dan kemudian diberikan masukan gitu, bisa menjadi promotor festival, festival tari gitu. Atau bisa menjadi manajemen tari, atau bisa make up artis atau make up tari gitu Hair do, lighting, setting property, kostum, dan itu banyak banget yang sebenarnya teman-teman itu mungkin sukanya di situ, tapi karena gak tau dunianya Jadi ini apa, jadi kayak tabu. Udah yang tau hidupku adalah aku, mau orang ngomongin apa, diketawain, dan lain-lain, aku cuma ingin membuktikan suatu saat bahwa aku benar memilih dunia ini gitu. Dan memang ibu bapak tuh alhamdulillah support sekali bahwa mereka bilang, apapun pilihan hidupmu, aku tahu kamu tuh udah ada tugas, datang ke dunia ini, kamu udah punya tugasnya sendiri-sendiri gitu. Ya udah, akhirnya waktu itu di Tembi Dance, aku punya kesempatan untuk keliling dunia juga, dan alhamdulillah sambil mengembangkan link juga diundang ke beberapa negara yang lain, dan dipercaya untuk membawa karya sendiri, tapi juga aku tetap selalu bawa tarian tradisi. Karena memang ini yang menjadi identitas aku, bahwa aku memang orang Indonesia, dan itu ketubuhanku yang berakar dari kecil di hidupku ya itu. Nah, masih penasaran sama dunia tari, akhirnya emang gak pernah main, jadi hidupnya cuma latihan, diskusi, bikin acara gitu. Jadi dulu tuh emang jarang nongkrong, jarang main-main gitu lah, kayak anak muda pada umumnya ya. Terus lanjutnya juga, alhamdulillah dapet biaya siswa waktu itu dari India, kemudian, tapi sekolahnya di sini, karena memang waktu itu aku udah telanjur daftar di sini, tapi dibiayai oleh sebuah lembaga organisasi di India gitu. Jadi memang aku akan seringgi India, karena memang mereka yang membiayai sekolahku. Yaudah, di situ banyak pembelajaran sekali yang sampai sekarang aku harus belajar, bahwa dalam sebuah dunia tuh kompleks banget keilmuannya, dan memang harus terus belajar. Nah, yang aku tahu juga kan kalau Kamilar bikin sebuah karya, itu ada juga tentang kritik sosial kan, Kak? Iya, benar banget. Fenomena. Nah, gimana cara mengembasnya tuh, Kak? Nah, jadi biasanya aku memang menjalani dua kekaryaan ya, yang satu art for art, seni untuk seni, itu biasanya muncul atas kritisasi dalam diriku tentang fenomena yang terjadi saat ini. Nah, tapi satu lagi ada art for kids, seni untuk masa. Nah, ini memang untuk hiburan yang istilahnya tetap punya konsep yang jelas, tapi pemaknaannya tidak terlalu dalam. Dan untuk di tempat, dikhususkan untuk tempat-tempat yang memang untuk hiburan gitu, kayak tadi gathering, atau misalnya di televisi, atau apapun gitu. Nah, tapi di art for art ini, memang akhirnya aku punya ruang kebebasan untuk berbicara tentang apa yang aku rasakan, entah sebagai seorang perempuan, Entah sebagai seorang masyarakat Indonesia, ataupun aku sebagai manusia yang hanya manusia yang diciptakan oleh Tuhan gitu. Nah, dari ruang ini aku dibebaskan untuk bisa mengkritisi sesuatu. Tapi sebelum itu, aku pasti melakukan penelitian dulu. Misalnya, tentang kemarin aku bikin Mother Earth gitu ya. Ada posisi kritisasi, sebenarnya apa yang aku rasakan, kemudian aku utarakan dengan karya tari gitu. Misalnya, benar nggak sih ketika punya anak, seorang perempuan itu tidak bisa berkarir, ataupun berkarya, ataupun menari lagi gitu. Nah, konteksnya ketika tidak ada support system, aku rasakan pasti tidak bisa melakukan apapun. Yang bisa dilakukan hanya pekerjaan rumah tangga, kemudian menurut anak gitu. Karena itu aja waktunya kurang banget, 24 jam gitu. Nah, tapi pada akhirnya aku mencoba mendobrak kalimat itu dengan apa yang bisa aku lakukan. Eh, halo? Apa yang bisa aku lakukan dengan keadaan saat ini? Jadi memang yang pertama adalah dari awal sebelum nikah, aku memang dengan kalimat itu tadi ya. Aku membuat support system bahwa seperti memilih suami yang akan men-support bunyi aku hingga kapanpun. Kemudian aku juga membuat sebuah kelompok yang seperti keluarga, sehingga bisa saling bahu-bahu. Kemudian juga, Alhamdulillah ada orang tuaku yang satu kota gitu. Jadi kita bisa saling bergantian gitu. Jadi memang pada akhirnya aku menetapkan itu dan ketika menjadi ibu, oke, satu sampai empat bulan pertama, aku memang belum berkarya. Tapi di umur lima bulan aku mencoba apakah kalimat itu benar gitu. Nah, kenyataannya adalah sebenarnya, kembali lagi, ketika kita sudah membuat support system, kita bisa melakukan apapun yang mau kita lakukan seperti berkarya, dengan adanya kerjasama antar tim dan keluarga. Jadi memang harus ada komunikasi terbuka. Nah, tetapi memang cara berkaryanya itu sangat berbeda gitu. Jadi misalnya, biasanya aku bikin karya penelitian dan lain-lain minimal enam bulan gitu ya. Nah, ini dari waktu berkarya, kayak misalnya aku harus memilih tim yang mengerti tentang keadaan seorang ibu. Jadi ketika, sebentar ya, aku boleh nggak menyusui gitu. Dan mereka kooperatif, oh boleh-boleh gitu. Karena memang kalau kita nggak bikin tim yang mau menyusui, oh, ini kenapaan sih, apa, mengganggu gitu kan. Nah, jadi nggak enak sendiri kan. Ih, ini kok lama nih gara-gara menyusui gitu kan, bisa juga. Jadi memang akhirnya cara berkaryanya secara langsung aku harus beradaptasi gitu. Seperti adanya pandemi ini, otomatis kita harus beradaptasi secara cepat. Berpikir apa yang harus kita lakukan gitu. Ya udah, akhirnya jam latihan berubah. Biasanya malam hari sampai pagi hari gitu. Nah, sekarang kita pilih misalnya jam siang hari sampai sore hari. Terus kedua, pilih tim yang support system gitu. Women support women ataupun laki-laki tapi yang bisa mengerti keadaan kita gitu. Kemudian dari situ, apa sih yang ingin aku sampaikan gitu. Bahwa kembali lagi ketika aku melahirkan di pembukaan delapan tuh kayak aku ingin berjanji, ingin bikin karya ini. Karena entah itu kasih sayang yang sebenarnya itu sakit banget, tapi itu bahagia banget. Jadi sakit tapi bahagia jadi hilang gitu loh, Mbak. Nah, itu kayak aku janji nih harus bikin ini. Jadi di karya Mother Earth itu aku menghadirkan banyak hal tentang sebuah perasaan yang aku alami. Dan ternyata ketika aku teliti, jadi yim-yim tuh aku ikut arisan. Karena emang biasanya aku gak pernah arisan kan. Aku gak pernah arisan sama sekali. Tapi aku meneliti langsung ke masyarakat dengan ikut arisan. Nah, dari arisan itu aku bertanya heart to heart kepada para perempuan yang sudah memiliki anak. Kemudian ternyata perasaan itu dirasakan semua ibu gitu. Bahwa mereka tuh juga butuh ruang waktu sendiri untuk bernafas. Entah cuma setengah jam ataupun satu jam. Untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Atau istilah untuk rebahan aja gitu. Masalah. Yaudah di Mother Earth itu aku ingin menyampaikan tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang tidak terputus hingga kapanpun gitu. Ada sebuah aliran energi seperti ari-ari. Ari-ari kan simbol dari tubuh kemudian ke anak. Kemudian yang dilepas. Nah, tapi simbol di kehidupan itu ada sebuah energi atau ari-ari tadi yang gak kelihatan. Jadi mau kamu pergi kemanapun di ujung dunia, tetap suatu saat kamu akan butuh ibu. Karena merekalah rumah kalian gitu. Tempat ternyaman buat kalian walaupun ibu kalian jahat gitu. Jadi misalnya punya posisi yang gak enak dengan ibu, punya pandangan yang gak enak dengan ibu, tapi suatu saat kalau kalian sudah pada fase tersebut, kalian akan rindu dengan ibu kalian sendiri gitu. Sama kayak aku ketika aku misalnya dalam posisi stress atau misalnya lelah gitu, biasanya aku akan pergi ke alam dan aku punya inspirasi di bawah pohon itu aku duduk, duduk aja, diem. Kemudian aku seperti tercas lagi. Aku seperti bertemu ibuku lagi dengan Tuhan, dengan alam. Itu adalah ibuku selain ibu yang mengandungku gitu. Bahwa manusia itu ya anak-anaknya ibu bumi ini gitu. Kenapa kita merusak? Jadi memang di dalam karyaku selain kasih sayang ibu, proses dari sembilan bulan kemudian melahirkan. Kemudian di satu sisi aku menyelipkan tentang bagaimana sih kita menjaga ibu bumi ini. Bahwa ibu bumi itu ya rumah kita. Kalau rumah kita rusak, ya kita mau tinggal di mana gitu. Itu ada terselip di adegan ketiga itu. Terus kemudian membesarkan anak, tapi di proses membesarkan anak itu, aku menghadirkan dua sisi. Di stigma masyarakat kita, khususnya di Indonesia, wah ibu itu harus lembut, baik, tidak bisa marah gitu. Itu kan ibu yang baik ya. Tapi kenyataannya ketika aku sharing dengan semua ibu, pasti kita ketika pada puncak terlelah, pasti kita akan menjadi singa yang buah gitu. Dan itu sebenarnya wajar gitu. Marah gitu ya. Iya. Jadi boleh kok kita marah gitu. Tapi makanya butuh ada support system tadi. Entah dengan suami, bergantian untuk beristirahat. Istilahnya berikan waktu me time untuk ibu untuk bisa kembali seger lagi gitu. Jadi, dan aku sampaikan di karya itu bahwa itu wajar kok gitu. Bahwa kita gak dituntut untuk menjadi malaikat yang terus baik gitu. Bahwa kita juga manusia. Bahwa ada fase-fase tidak bisa mengendalikan emosi gitu. Terus endingnya, pasti setiap ibu setelah marah, pasti akan memeluk lagi dan merasa bersalah gitu. Nah disitu aku berkolaborasi dengan berbagai seniman. Ada yang posisi yang kayak aku sedang menjadi ibu dan punya anak kecil, Louis Najib. Waktu itu dia mengeluarkan sebuah lagu yang winter's fall tentang lagu untuk anaknya. Kemudian ada mapping, Mas Koko. Ada video, videographer, ada ibu, ada musik, ada gigi pradipta, ada makeup, Lia Parao, Herbu, Jenny, Foto, Rio Parao. Jadi pada saat itu aku mengumpulkan kolega-kolega sahabatku untuk bisa men-support kondisiku saat itu. Jadi memang kalau kita kan karya mikir nih, wah duitnya dari mana nih gitu kan. Nah ini kita dibalik. Kita bikin dulu, kemudian kita cari duit. Dan alhamdulillahnya, aku sambil bikin proposal, kemudian mencari sponsor, tapi karyanya ini udah jadi dulu. Karyanya udah jadi dulu, sambil jalan, sambil cari, yang dulunya dapet. Dan kita, di pertunjukan kita waktu itu boom banget. Boom banget. Sebenarnya tempatnya itu hanya cukup seribu orang. Jadi kita tadinya mau menerima 800 orang, kemudian mengguledak menjadi seribu, kemudian yang masuk seribu empat ratus, dan yang di luar sekitar ada tiga ratus yang marah-marah. Wow. Jadi, aku juga unprediksi sih, dalam arti nggak mikir kalau bakar rame gitu. Tapi ternyata dengan adanya kolektif ini, kita bersama-sama dari berbagai macam bidang, dan mungkin juga ibu-ibu yang pingin melihat sebuah realitas di dalam sebuah karya, bener nggak sih perasaan kuning, perasaanku nih kayak gini tuh bener nggak sih? Nah, itu akhirnya mereka setelah pulang tuh, setelah pulang tuh aku malah jadi semangat lagi, karena, Nila, makasih ya, gitu. Aku jadi kayak merefleksi kembali, kayak gitu. Terus, ada yang bawa anaknya, ada yang bawa suaminya, ya pada nangis, oh, makasih ya Mbak Mila, aku jadi ingat ibuku lagi. Aku udah lama nggak nyapa, ya gitu sih. Karena memang itu konten yang sensitif ya sebenernya, karena kan tentang ibu ya. Ya, walaupun, mungkin ada juga yang cerita, aku nggak punya hubungan baik dengan ibuku, tapi terima kasih ya Mila, gitu. Sejahatnya ibuku, tapi pernah merasakan sakit untuk membesarkan aku, dia bilang gitu. Aduh, jadi pengen nangis. Aku juga pengen nangis, tapi kalau udah tentang ibu tuh kayak sensitif, gitu. Tapi memang, pada akhirnya, aku mencoba membuat karya itu tentang apa yang aku rasakan, gitu. Jadi, ya jujur lah, berkarya itu jujur, gitu. Bahwa, kalau misalnya tentang perasaan, ya berarti dari dalam diri. Tapi kalau kita terinspirasi dari di luar kita, seperti visual, apa auditif, atau misalnya sebuah lukisan, itu juga boleh. Tapi tetap, aku akan mencari sesuatu yang relate, yang pernah aku rasakan. Sehingga ketika aku menari, aku mencoba membuka pengalaman-pengalamanku. Kemudian juga mencoba menanyakan ke orang, apakah relate, gitu. Jadi, memang buat karya itu nggak cuma buat memuaskan diri sendiri, tapi untuk menjadi ruang, apa namanya, ruang reflektif bersama. Jadi, ketika kita nonton, wah, aku juga ternyata punya pengalaman ini. Eh, tapi aku juga punya pandangan yang lain. Jadi, memang, kenapa aku akhirnya memilih tari kontemporer? Karena memang, kontemporer itu sendiri kan, tadinya adalah sebuah, kalau dalam bahasa Indonesia itu, adalah saat ini. Jadi, pemaknaan lama bisa jadi baru ketika kita menghadirkan dengan berbagai sudut pandang. Jadi, nanti yang nonton ini, misalnya aku nari nasi padang, terus makan nasi padang. Itu kan udah, penonton tepuk tangan, terus yaudah pulang, oh dia nasi padang. Tapi kalau ruang imajinatif, gitu. Misalnya nasi padang, tapi kok tadi makannya pakai kaki, terus nggak ada nasi padang, ya. Jadi, dia punya ruang berimajinasi, punya pemaknaan sendiri, dari hasil, apa namanya, reflektif, kejadian-kejadian kehidupan yang pernah dialami, gitu. Mungkin orang nggak pernah makan pakai kaki, tapi kalau mungkin orang yang, mohon maaf, yang, apa, tidak punya tangan, ataupun misalnya lagi sakit, digipsum, gitu. Itu pasti pernah, dan akhirnya mereka punya, apa, pengalaman sendiri. Dan nomor satu, menurut Albert Einstein, yang paling mahal adalah, menghadirkan ruang imajinasi. Itu dihargainya dari sisi itu, sebenarnya ya, Mbak, ya. Kalau yang dari aku tangkap tadi, Mbak, yang pertama, lucu banget cara risetnya, karena pakai arisan. Kita dicoba, tuh, kalau riset pakai sisi, ini mah pakai arisan. Soal ini sih, Mbak, soal, menghadirkan support system yang tepat, supaya bisa untuk berkarya, itu kan termasuk hal yang menembus batas, kan. Makanya kenapa di buku yang tadi aku baca, Perempuan Penebus Batas, karena memang di batasan sosial, perempuan tuh tidak diharapkan untuk berkarya segitunya. Ibaratnya, habis menikah, yaudah, ngurus anak aja, jalani hidupan, ngurus matangga aja, gitu. Nah, batasan-batasan apa lagi, Mbak, yang Mbak alami sendiri, akhirnya dibuktikan bahwa bisa kok, walaupun kita perempuan, tetap bisa menembus batas itu, gitu. Iya, dan sebenarnya banyak sih, karena aku tipe orang yang agak, agak keras kepala, ya, dengan berbagai macam, berbagai macam, apa, pandangan orang, gitu. Jadi, buat aku ininya, kalau kita punya niat baik, tapi kita tidak merugikan orang lain, kenapa kita gak do it, gitu. Jadi, kayak misalnya, aku, jadi gini, stigma orang adalah, ketika ada orang bikin sekolah, berarti dia adalah orang yang sudah, maestro, misalnya, gitu. Tapi, aku berpikir, kenapa aku punya niat ini, kenapa sih aku bikin sekolah ini, gitu. Aku ketanyakan kembali, gitu. Bagaimana kalau, kita tidak membuat sebuah ruang, untuk masyarakat yang memang dibutuhkan saat ini, kemudian, kita harus terbuka dengan apa yang dibutuhkan saat ini, gitu. Jadi, memang, buatlah ruang yang memang dibutuhkan saat ini, untuk mendekatkan tari lagi dengan masyarakat, gitu. Akhirnya, aku melihat peluang itu, dengan misalnya, membuat di sekolah ini, berbagai macam jenis tarian. Jadi, biasanya kan, sistem sanggar itu ya satu tarian, dalam arti, satu jenis tarian tradisi, atau balet aja, atau misalnya pop dance aja, gitu. Tapi, kenapa kita tidak disatukan? Karena semua tarian itu punya kesulitannya masing-masing, gitu. Itu pertama. Terus, kedua, nah, batasannya adalah, halah, misalnya gini, banyak, dia baru lulus S1, S2 aja, udah sosokan banget bikin sekolah, gitu. Apa? Emang ilmunya udah cukup, kayak gitu. Atau misalnya, kok sosokan banget sih, berani banget bikin sekolah, menjadi art trainer, dan lain-lain, gitu. Aku tutup mata, tutup telinga, karena aku bener-bener, modalnya dari nol, Mbak. Aku modal dari, aku nabung sendiri, kemudian, aku mulai mencoba, membuat, menyewa, menyewa ruko, waktu itu. Kemudian, aku mengajak temen-temenku, yuk, mau gak ngajari sanggarku, nanti kita bagi hasil, gitu. Awal-awalnya seperti itu. Maaf ya, parketnya masih jelek, AC-nya juga cuma satu, panas, gitu. Jadi memang, aku selalu berpikir, kalau kita mau, Insya Allah, pasti bisa, gitu. Kalau misalnya ngomongin, ah kamu gak punya modal? Enggak. Dengan adanya niat, dengan adanya usaha, gitu. Dan alhamdulillahnya, temen-temen itu, memang ada beberapa yang gak mau, yang menolak, gitu. Punya standarisasi, apa, bayaran sendiri, ada. Tapi, alhamdulillahnya, Tuhan dan alam, selalu mensupport aku, oke, mau milah, oke, mau milah, yuk, kita bikin sesuatu, yuk, gitu. Alhamdulillah, temen-temenku juga baik, dan mereka mau mengajar di sini, dan kita sering ngobrol bareng, ayo kita bikin apa, selain sekolah, bikin festival, apa namanya, ketemuan terseniman, tapi memang di festival ini agak berat, karena memang, secara pendanaan itu, kita gak terlalu bisa stabil, mencari sponsor, ya. Jadi, memang, tadinya sudah dilakukan, sampai tinta tari 6, kemudian ini, apalagi karena pandemi ini, kita memang agak di off-kan dulu. Tapi, akhirnya, sekolah ini, menurutku, menjadi ruang belajarku setiap hari. Aku bertemu tiap hari, dengan orang, mendengarkan, kemudian, apa yang mereka butuhkan, apa yang terjadi saat ini, perkembangan apa sih yang terjadi. Jadi, memang, akhirnya aku membuat sekolah tari yang, tidak hanya, satu jenis macam tari. Kemudian, kedua, ruang yang aku hadirkan, mencoba, yang disesuaikan dengan hati nurani, anak-anak yang mungkin nyaman, instagramable, gitu. Dan itu memang membuat ini, itu tidak lama, eh, tidak, tidak cepat, gitu. Jadi, dulu 2015, mengisi pertama, asal satu, nyicil, kemudian isi parket, terus beli sofa pelan-pelan, terus, sistem, sistem sekolahnya pun, juga aku belajar. karena memang aku, biasa seniman, gitu kan, akhirnya aku belajar manajemen, dan gimana sih, bikin sistem keuangan, terus bikin raca, bayar pajak, dan yang lain. Jadi, memang, aku waktu itu, karyawanku cuma satu. Sama aku berdua, kemudian ada tim Mila Art Dance. Nah, Mila Art Dance ini, memang aku bentuk sebelum menikah, di tahun 2012, karena memang, banyak sekali, anak-anak muda yang ingin berkarya, dan bingung mau latihannya dimana, terus, yang sama-sama punya, semangat untuk belajar tinggi, itu dimana, gitu. Dan akhirnya 2012, dan kebetulan, entah mengapa, aku tidak tahu, semesta, memilihkanku untuk seluruh teman-teman, di mana itu perempuan. Jadi, mungkin orang mikirnya, ini aku aktivis perempuan, atau Mila Feminis banget, padahal sebenarnya enggak, tapi entah mengapa, kok yang deket, kok yang cewek-cewek, gitu. Nah, tapi, aku juga enggak menutup diri, untuk, apa, bergabung dengan teman-teman, semangat cowok, cuma, yang punya sama-sama satu hati, itu cewek, karena mereka mungkin juga punya pemikiran, abis nikah nih, kita mau ngapain nih, gitu. Nah, akhirnya disitu, kita banyak diskusi, banyak proses, dari 2012, dan entah mengapa juga, karena kita sering sharing tentang tari, di media sosial kami, dan akhirnya kita dikenal, dan, ya istilahnya, dipercayalah oleh, apa, beberapa televisi, kemudian beberapa perusahaan untuk catering, tadi aku bilang, art for kids yang hiburan, gitu. Padahal tadi, kita tunggu dari art for art, gitu. Kita tunggu dari festival, tunggu dari, edukasi, gitu, dan ini akhirnya dapat plusnya disini, gitu, karena kita menyuarakan tentang tari, gitu, dan juga apa yang kita rasain. Nah, yaudah, akhirnya 2015, aku, dibilang sih, ada beberapa guruku, Eden kamu, maksudnya gila kamu, kok nekat banget, gitu, berani banget ngeluarin, apa, tabunganmu segitu, untuk ini, gitu, ya, ya aku percaya, I believe my dream, gitu, ya. Bahwa, mau seterpuruknya kita dalam kehidupan, kalau kita bisa mencoba cari jalan keluar, aku yakin, kita tetap bisa bertahan, karena yang paling susah adalah konsisten. Nah, jadi, berarti Mila Art Dance itu di tahun 2015, ya, Mbak, ya? Iya, jadi Mila Art Dance Group itu 2012, sebelum aku menikah, kemudian, 2015, sebelum aku menikah banget, di bulan April, aku membuat sekolah itu, kemudian, apa, Desember yang aku menikah, dan akhirnya, sekarang, kemarin tuh yang dikontrakkan tuh, dua setengah tahun, Mbak. Nah, sekarang, itu aku udah di tanah sendiri, dan, apa, sudah di, di bangunan kita sendiri, jadi udah gak mikirin lagi, tentang, ya, ya, bulanan, terus, apa, ruangnya, dulunya space-nya sempit, kan, sekarang sudah mulai lebih manusiawi, lah, jadi, akhirnya aku menetapkan, untuk bisa mengembangkan, gila art principle ini, lebih luas, gitu, dan mungkin, mimpiku, siapa tahu, MAD bisa punya cabang di, beberapa kota di Indonesia, amin. Amin, amin, yang menurutkan, mana Mbak Jogja, Bali, gitu, atau gimana? mungkin aku malah pingin Jogja, Semarang, terus, ada mungkin di Sumatera, gitu, jadi, aku akan pilih yang memang, keseniannya masih kurang, karena, sebenarnya, potensi tiap kota, itu pasti punya keseniannya, yang bisa diolah, tapi bagaimana sih, kita dapat membaca, dan dapat mengembangkan peluang itu, jadi mungkin, kalau di Bali kan, mungkin, keseniannya sudah sangat, apa namanya, banyak, kemudian juga, senimannya juga banyak, aku malah memilih, kota-kota yang, mungkin, nanti, jarang seniman, dan aku bisa melihat, potensi ke, apa, kota tersebut, sehingga bisa, muncul keseniannya, dan bisa, apa namanya, bisa disandingkan, dengan kota lain. Maka, mungkin untuk langkurnya, jadinya pariwisata mereka, juga naik ya Mbak, karena ada tarikh, disajikan, kalau ada turis, gitu-gitu ya. Ya, jadi memang, aspek seni itu, berpengaruh sekali, terhadap banyak hal, di sebuah kota. Karena yang aku belajar, antropologi pun, yang zaman aku SMA, itu tarian banyak banget, aku sampai susah ngapalinnya, karena, dari perbedaan, di era Indonesia, sebenarnya banyak, tapi banyak-banyak yang kita kenal, pasti, Jawa, gitu-gitu, agra. Ya kan, gitu-gitu. Benar-benar. Aku rawat, yang di buku ini, mungkin tahun 2014, ke 15, karena sudah, tentang ini, sekolahnya. Oh iya, berarti 2015. Ya. Kalau yang, tadi ada dua ya Mbak, seni-seni art for art, sama art for kids, nah yang, kalau yang kolaborasi sama Kunto Aji itu, itu maksudnya berarti art for art apa Mbak? Ya, kalau menurutku, yang di Kunto Aji, itu adalah art for art ya, bahwa, memang waktu itu, Mas Kunto menghubungiku, kebetulan Mas Kunto tuh, kakak kelasku di SMA, dia tuh kakak kelasku, aku adik kelasnya, terus kemudian, Mas Kunto berkembang, menjadi seorang penyanyi, gitu, terus aku juga, tetap melanjutkan tariku, yang memang dari SMA, juga udah, intens di situ, dan akhirnya, sempat ngobrol juga, kok, yuk kapan nih, bikin kolaborasi, tapi kita belum menemukan titik, kapan nih, dimana, dan lain-lain, gitu. Dan kemudian, kemarin Mas Kunto, hubungin aku, Mil, aku mau bikin metos virtual nih, wah menarik Mas, dan ini, keroncong, wah asik banget nih, Indonesia banget, gitu, mungkin dia, kalau Indonesia banget, langsung ngetaknya ke aku, gitu, terus, apa namanya, Mil, hadirkan keseharianmu dong, gitu, mungkin dengan anak, atau apa, gitu, ah boleh banget, gitu, karena memang, aku juga, intens ya, membuat karyaku dengan anak, yang Mother Earth itu, sudah ada, 11 kali komentasan, jadi, aku sedang mengadakan penelitian, tentang perkembangan tari, melalui anak, dari kirana umur 5 bulan, 7 bulan, 9 bulan, 1 tahun, itu perkembangan karyanya, berbeda banget, karena, anaknya juga berbeda, nah, di sini, di umur dia 3 tahun ini, dia udah bisa kooperatif banget, jadi ada, kamera tuh udah bisa acting, terus udah bisa lifting, udah bisa ngikutin, acting-acting merem-merem gitu, tuh udah bisa, gitu. Jadi, kita kok kembang, angkat ke atas, kan di pintan goyang, kan? Iya, jadi memang, apa ya, ya jadi senang, di situ juga, akhirnya waktu aku dipentaskan di Bali, oleh Prof. Gide, oleh beberapa, seliman Pamudiyono Kasido, seliman Ternal Indonesia, itu aku mulai dikasih masukan, gitu, bahwa, jangan-jangan, karyaku ini, jadi sebuah karya, eksploitasi anak, karena memang pernah ada penonton, yang, kenapa sih pakai bawa bayi, gitu. Terus, aku hanya mengungkapkan, apa yang ingin aku lakukan, ada nggak sih, apa, koreografer atau penari, yang menghadirkan anaknya, ya memang karena keadaannya saat itu, anak itu nggak bisa lepas dari ibunya, dan memang nggak ada yang membantu, atau anaknya nggak mau di situ, ya akhirnya aku bawa sekalian ke panggung, gitu, jadi memang, stigma-stigma itu tuh, aku jawab sendiri, dengan apa yang aku lakuin, gitu loh mbak, dan ternyata memang, akhirnya pilihan, kamu mau memilih, iya, tetap berkarya, dengan berbagai resikonya, ya, istilahnya, kalau anak-anak kan kalau nari, terus masih bayikan, weh, pastikan, bingung kan, nah gitu, dengan segala resikonya, atau malah ini menjadi sebuah, karakter yang nggak dimiliki, orang lain, nah aku malah melihatnya, dari segi positifnya ini, bahwa ada yang bilang, kamu eksploitasi, kamu gila ya, bawa anakmu, pernah juga agak hujan, kemarin tuh pentas, di tahun 2020 awal, karena hujan sangat geras, di Candi Suku, apa, festival itu dibuat oleh almarhum, Pak Rapto, beliau adalah salah satu guru saya, yang, tiga hari sebelum festival itu, beliau di, berpulang ke, Rahmatullah, kemudian, saya di situ, menari di bawah hujan, nah, anakku itu tau, pas bagian musik apa, dia tuh masuk, dan yang bikin aku nangis adalah, tadinya aku nggak mau bawa dia di karya itu, tiba-tiba di, pas musik masuk, dia lari ke dalam panggung, di hujan-hujan gitu, dan aku beneran nangis, dan semua orang yang, di situ tuh juga terharu, karena, aku nggak mau dia ikut, tapi dia yang mau ikut sendiri, jadi, akhirnya kasih sayangnya tuh, malah dapet di situ, karena memang, anakku ternyata juga sayang sama aku, kayak gitu, nggak mau, lihat aku nari sendirian, jadi di situ, aku juga ikut nangis, ikut terharu, seorang orang juga, wah, akhirnya nangis, pinter ya, gini-gini, ya gitu lah, jadi memang, jadi lebih nyata karyanya ya mbak, ya bener banget, jadi ya, akhirnya aku belajar, memang pertunjukan, ada beberapa ruang-ruang, yang memang, menginginkan pertunjukan itu, terlihat, perfect gitu ya, mungkin kayak sirkus, dan lain-lain gitu, jantuh tuh, jantuh atau misalnya, jantuh atau misalnya apa ya, salto, kemudian terbang gitu, terus gagal gitu kan, wah, terus jadi sesuatu yang, harus perfect gitu, sesuatu yang memang, harus menghibur, kemudian malah, bagi performansinya, malah kadang bisa menjadi beban gitu, tapi, di ruang-ruang art for art ini, aku mencoba untuk jujur gitu, bahwa, ya kehidupan tuh kayak gini, nggak bisa, menjadi sesuatu yang sempurna, dan kadang justru hal-hal tak terduganya, yang membuat jadi lebih indah, buat karyanya. ya bener banget, bahwa itu realita, bahwa itu, ya energi yang tadi dibilang, nggak bisa dibeli, itu yang diperasakan orang, adalah yang, yang jujur juga maksudnya, berarti dia pernah punya konektivitas, terhadap orang tuanya. ya, 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 ya. Nah, jadi, banyak hal udah mbak lewati sampai sekarang, ke depannya, dalam gambaran mbak tuh, apa mbak selain yang buka, sanggar di berbagai kota gitu ya, tapi mungkin lebih luas untuk industri taria, atau mungkin untuk mbak sendiri, seperti apa? kalau untuk aku sendiri yang jelas, aku selalu menanamkan untuk terus belajar, untuk terus berkembang, bahwa semakin tua itu kita semakin banyak mendengarkan, semakin banyak belajar dari yang muda, jadi, jangan sampai kita merasa sudah cukup, sehingga, apa namanya, cenderung nanti nggak berkembang gitu. Tapi aku malah, malah belajar banyak mendengarkan, kemudian, mimpi-mimpiku, ingin membuat sebuah art space, memang di sini udah ada sekolah, udah ada cafe kecil, nah, penginku adalah punya panggung pertumbukan, gimana, ketika aku mau buat festival, atau acara, atau mungkin teman-teman seniman yang butuh banget ruang, tapi, dananya nggak bisa, gitu, aku bisa memfasilitasi itu, karena memang, kita sebagai seniman harus bisa survive, nggak dulu mengandalkan pemerintah, ataupun misalnya, kita harus benar-benar aktif sendiri, untuk bisa hidup di negara ini, karena masih pada tahap seni itu tidak, maksudnya belum terlalu premier, ya, karena kita masih memperbaiki ekonomi, kemudian pendidikan dan lain-lain, jadi memang seni itu masih berada di tengah-tengah, jadi memang kita harus ketika menjadi seniman itu harus survive sendiri, harus melihat peluang, kemudian juga memang harus beradaptasi terus, ke depannya semoga aku bisa punya art space, di mana di situ sebuah ruang bagi seni apapun, pertemuan ruang kolektif dari seni rupa, tari, dan lain-lain, tapi tetap berbasis dari tari, tapi punya ruang pertunjukan, nah, di situ nanti bisa berkembang menjadi sebuah ruang pariwisata, di mana misalnya kalau ada, nanti bekerja sama dengan para, apa namanya, travel agent, kemudian dari orang luar mau belajar tari, atau misalnya orang luar mau pentas di sini, itu bisa di sini, dan kemudian bisa jadi ruang, ruang art space yang bisa jadi, mengembangkan pariwisata di Yogyakarta, jadi bisa ada pertunjukan rutin, sambil diner, atau misalnya belajar tari, belajar gamelan, dan lain-lain. Nah, mimpiku yang masih, apa, aku inginkan, yaitu bisa kelihatan dunia, membawa nama Indonesia dengan karyaku, tapi juga tidak lupa selalu membawa digital kita sebagai bangsa Indonesia, jadi membawa kebudayaan-kebudayaan atau fenomena yang terjadi di sini untuk bisa di-share ke seluruh dunia, jadi memang itu mimpiku yang tidak akan pernah hilang, dan nanti aku tetap berusaha, tapi bagaimanapun, Tuhan semesta yang akan menjawabnya. Semoga pandemi cepat berakhir ya Mbak? Amin. Tapi, tapi di pandemi ini, malah ketika kita mengelisi si positifnya, kita jadi bisa kolaborasi dengan siapapun gitu. Ya, ya, ya. Walaupun memang, batasannya ini cuma kamera gini ya, walaupun ruangnya jadi sempit, tapi akhirnya kita menemukan ruang kolaborasi dari berbagai negara, dari seluruh Indonesia, kita berkolaborasi di dalam sebuah video, sama Mas Punto Aji juga, akhirnya, wow, akhirnya yaudah kita berkolaborasi, musiknya Mas Punto, tariku, kemudian jadi sebuah pemintasan virtual. Gitu sih. Yang penting kita, tetap ada terus. Gimana? Kalau dilihat dari sisi positif, kita tetap ada, ya, hikmahnya lah di balik pandemi ini gitu ya. Ya, benar banget. Karena kalau misalnya, sesuatu itu kita lihat secara negatif, kita cenderung tidak bergerak apapun gitu. Tapi, aku mencoba ketika ada masalah dalam kehidupan, itu yang kita ambil adalah, bagaimana, solusinya apa sih gitu? Solusinya bisa kita lakukan apa sih gitu? Mungkin berbagai teman-teman seniman, akhirnya, apa, memiliki skill yang lain, seperti memasak kemudian dijual, atau misalnya menjahit kostum kemudian dijual, tapi dari sini, dia tetap menari lewat virtual, atau bikin program-program baru gitu. Karena memang, kalau akhirnya kita ngambilnya sisi negatif, pasti mager, terus tiburan aja, terus malah, nggak bisa melakukan apapun, malah sakit, malah imunnya turun. Apa yang kita nggak bisa jadinya ya, padahal sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan selama pandemi ini. Benar banget. Tapi memang kemarin, aku mempertanyakan diriku sendiri juga sih, waktu pandemi, di awal-awal pandemi. Akhirnya, fungsi tari itu bagi masyarakat, di saat ini tuh apa? Iya, iya, iya. Mempertanyakan lagi, bahwa, seni tari itu berperan penting dalam pandemi ini. Bagaimana menghadirkan hiburan-hiburan, atau bagaimana menghadirkan pesan-pesan yang tidak hanya setiap hari kita menelan berita-berita pandemi ini, kemudian jadi stres gitu. Nah, kita malah menghibur, kemudian meng-influence tentang sesuatu yang positif. Kemudian dengan gerak, mungkin sekarang TikTok ya, misalnya. Semua orang bisa nari gitu kan. Nah, semua orang bisa bergerak, yang penting gerak. Nah, dengan bergerak, itu menghasilkan cairan endorfin, sehingga kebahagiaan muncul. Kayak gitu. Lebih bergeraknya munculnya sih gitu ya, Mbak, ya? Iya, nah, dan juga dari situ yang biasanya yang gak pernah kolaborasi, akhirnya malah kolaborasi, gitu. Itu sih asik sih, sebenarnya, kalau kita lihat sisi positifnya. Dan biasanya, kalau dulu kan, seniman tuh jarang banget ngobrol di podcast, YouTube, kemudian bikin tutorial gitu, kan udah gak ada waktu. Nah, di sini memang akhirnya belajar bikin program live Instagram, bikin Zoom workshop, gitu. Jadi siapapun bisa mengakses, itu sih, akhirnya yang kita... Iya, bener banget ngobrol ini, terus kemudian nanti di sharing, gitu tuh. Itu juga kan dulu kita jarang melakukannya. Tapi dengan kita beradaptasi, kita pasti punya cara. Dan semoga pandang ini cepat berlalu ya, Mbak Olga. Amin, amin. Tapi aku yakin sih, dari obrolan kita tadi, pasti ada orang-orang yang menonton tuh jadi berubah kalau pikirnya terhadap seni, gitu. Kalau selama ini mungkin sering nomor 2K, sering dianggungkan, cuma nari doang. Iya. Yang di dalam, gitu. Iya. Karena seni tuh prosesnya panjang sekali dan butuh banyak ilmuwan, gitu ya. Bener banget. Bener banget. Mudah-mudahan mimpi-mimpinya cepat terwujud ya, Mbak, ya. Amin, amin. Tapi, apa namanya, memang kita harus terus berkembang sih. Jadi, adaptasi, konsisten, kemudian passion, itu perlu ditanamkan dari kita. Karena yang tahu kekurangan dan kelebihan kita tuh adalah kita sendiri, sebenarnya. Tapi menarik ya, Mbak, maksudnya dari seni itu aku merasa, Mbak, jadi lebih mengenal diri sendiri dibanding orang-orang yang mungkin tidak belajar seni atau tidak menggeluti seni, gitu. Karena harus merefeksikan diri sendiri, penjuris sama kerosakan diri sendiri, gitu-gitu. Tapi memang akhirnya fungsi tari itu sangat penting sih sebenarnya di hidupku, gitu. Jadi, bahwa tari itu buat aku sebagai obat, obatku, sebagai ruang doaku kepada Tuhan. Jadi, waktu itu, kalau dulu kan mikirnya zaman-zaman muda nari itu ya buat aku keren, buat aku berprestasi, atau buat aku aktif, dan lain-lain gitu. Tapi sekarang semakin ke sini, akhirnya aku menemukan bahwa setiap manusia itu diturunkan ke bumi oleh Tuhan, itu punya tugasnya masing-masing. Entah perannya kecil atau entah perannya besar. Tapi dengan peran yang dia berikan kepada lingkungan, itu sangat berpengaruh tentang ekosistem di dunia ini. Nah, kalau aku diberikan kelebihan lewat tari, mungkin banyak sekali yang mikir, ah, tari itu seksi-seksi, ah, tari itu apa namanya, dosa, kan ada juga yang bilang gitu ya. Tapi kalau niatnya baik, apakah dosa? Jadi itu menjadi sebuah pertanyaan lagi. Nah, buat aku, tari itu tuh kayak ruang berterima kasihku kepada Tuhan telah diberikan kelebihan ini. Dan kelebihan kalau melihat asah itu juga nggak akan bisa. jadi apa namanya, dan ternyata ketika pada posisi terbawahku, tersedih, teresah, terapapun yang negatif-negatif, dengan tari itu aku jadi semangat lagi untuk hidup, menjalani hidup. Jadi, hari ini adalah doaku. Makanya ada namanya dance healing. Akhirnya aku kemarin berkolaborasi dengan psikologi untuk membuat sebuah treatment namanya dance healing. Bahwa dengan tari, orang bisa mengekspresikan atau bisa menghilangkan stres di dalam tubuh dan pikirannya. Dan kita sudah melakukan empat kali workshop. Alhamdulillah, sambil kita meneliti, semua peserta yang mengikuti itu merasakan hal yang lebih baik ketika sebelum melakukan dance healing. Jadi, memang tari sebagai obat atau terapi, tari sebagai hiburan, tari sebagai pendidikan, tari sebagai sejarah. Jadi, banyak banget yang bisa digali dari sebuah karyawan. Tapi, kalau dari aku lihat yang Mbak beberapa kali bertemu dengan seniman itu kayak adem-ayem gitu loh hidupnya. Tidak stres, tidak kayak orang Jakarta. Kayak rumah itu ada mau berantem gitu bawah. Adem gitu. Tapi, jangan salah. Sebenarnya, kita itu memang kayaknya seniman itu bahkan diciptakan untuk stres. Jadi, memang seniman itu kalau tidak stres, dia malah susah berkarya. Jadi, biasanya misalnya lagi sakit hati ini, pasti berkaryanya sangat dalam gitu. Tapi, kalau hidupnya flat-flat aja, itu ya karyanya juga akan flat-flat aja. Tapi, aku juga nggak mau mendengarkan stigma itu. Tapi, misalnya kita pada posisi yang tadi terendah, terendah pada posisi kita, itu kita buat menjadi trigger untuk bikin karya. jadi, memang karena seniman itu lebih peka, karena seniman saya merasa, jadi sekaligus ini yang baik kayak kutukan dan juga hadiah gitu. Iya, benar banget. Tapi, aku ada pada satu sisi, pada satu momen gitu, aku ngerasain, kok aku tenang-tenang aja ya gitu, kok aku kayak nyaman-nyaman aja nih, wah ini sebenarnya aku di zona nyaman, aku nggak berguna pada posisi ini gitu. Jadi, kalau nggak kritis, kalau nggak mikir, kalau nggak resah, itu cenderung malah aku nggak pada posisi aman gitu, jadi posisi amanku adalah ketika aku mikir terus atau misalnya resah apa, pengen bikin sesuatu, pengen mengungkapkan, nah itu malah apa, yang dibutuhkan seniman gitu. Tapi, kalau tenang-tenang, hidup santai, minum ST, nonton TV gitu doang, tuh kayak, ini bukan aku banget dan aku nggak bisa menghasilkan sesuatu gitu. Kenapa, saat blessingnya jadi seniman juga, komunitasnya tuh kuat ya mbak, maksudnya kayak akan selalu ada teman di mana-mana gitu kayaknya. Jadi memang akhirnya pilihan ya, jadi, kalau aku karena belajar sejarah biografi-biografi senimanku yang terdahulu yang menurutku sukses, itu mereka biasanya memang cenderung ada yang memilih sebagai tunggal, seniman tunggal, tapi ada juga yang memiliki sebuah grup gitu ya. dan itu akhirnya menjadi sebuah pilihan menurutku. Pasti ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, pasti pilihan dua-duanya tuh punya resiko sendiri-sendiri gitu. Tapi, walaupun dia menjadi seniman tunggal, pasti dia memiliki tim yang solid yang selalu ada buat dia gitu. Jadi memang pada akhirnya berteman, membangun keluarga, punya komunikasi, rasa saling, kemudian juga gak cuma mikirin diri sendiri gitu. Terus juga jadi ibunya anak-anak, itu perlu sekali membangun sebuah komunitas. Entah itu kamu nanti bolehnya jadi seniman tunggal, ataupun jadi sebuah dance group gitu. Tapi, buat aku memang pada akhirnya ketika nanti aku tidak ada di dunia ini gitu, aku perlu sekali meregenerasi gitu, meregenerasi mungkin apa yang telah aku alami, kemudian ilmu-ilmu yang aku punya, aku bagikan dengan generasi selanjutnya gitu. Entah mereka nanti akan memilih jalannya sendiri, tapi paling enggak aku punya anak atau istilahnya sudah berbagi dengan sekitar. Bahwa ini loh, jalanku kayak gini, kalau kamu mau ini, kamu lewat jalan ini, atau misalnya kamu bisa cari jalanmu sendiri. Karena penting banget meregenerasi anak muda. Nah, itu tapi butuh kebesaran hati juga ya, Mbak, karena kan tidak bisa dipungkiri saat kita misalnya menuai banyak ujian, karya diapresiasi, ada keinginan kayak, aku loh ini yang menghasilkan ini gitu kan. jadi memang mungkin di awal-awal dulu aku masih muda kan memang jelas, oh ini karyaku, dalam arti aku koreografernya, atau misalnya aku art direkternya, gitu. Tapi, malah semakin ke sini, cenderung, yaudah, diem aja, karena nanti orang yang akan tahu sendiri siapa sih yang bikin ini, gitu. Jadi memang udah bukan keakuan lagi ya yang sebenarnya dibutuhkan di, apa, semakin kita berumur, tapi bagaimana akhirnya mulai memahami bahwa lebih senang kalau kita tuh ini sama-sama, jadi sebuah karya itu nggak mungkin, ada yang cuma sendirian, gitu. Jadi, karya ini nih karya bersama, tanpa kalian yang istilahnya misalnya jadi tim keamanan parkir, tanpa ada mereka, sebuah pertunjukan itu juga nggak akan ada, gitu. Atau misalnya si konsumsi yang nganterin makanan tiap kita latihan, tanpa adanya si konsumsi, kita nggak akan kenyang, nggak akan bisa berpikir, gitu. Tanpa adanya mbak-mbak yang jaga tiketing, kita juga nggak akan bisa mengontrol itu. Jadi memang akhirnya belajar mulai meredam diri, meredam ego, bahwa ini adalah kita, ini adalah bersama. Ya, tanpa mereka aku juga nggak bisa apa-apa. Tapi itu proses ya, Mbak, maksudnya sangat wajar kalau di awal-awal karir itu masih tuannya besar, gitu ya. Bener, apalagi mungkin masih muda ya, gitu. Tapi pada akhirnya nanti seiring berjalan waktu dengan akhirnya melihat kenyataan, dengan melihat sulitnya untuk berkonsisten atau tetap berdiri di dunia yang telah dipilih, itu kita akan punya pandangan-pandangan yang lebih luas, kemudian cenderung lebih ke dalam, bukan lebih keluar. terakhir mungkin ada pesan-pesan yang pengen disampaikan nggak sih, Mbak, untuk generasi muda yang masih tidak terlalu peduli sama seni dari Indonesia atau mungkin pengen sih, tapi aku tuh nggak lentur, aku tuh kayak nggak bisa deh ke industri tari, itu gimana, Mbak? Jadi buat teman-teman seluruh generasi muda di Indonesia, saatnya kita bangkit bersama, walaupun dalam keadaan pandemi ini, dalam keadaan apapun, kita sebagai bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang kuat atas kebersamaannya, atas keberagamannya, atas perbedaannya, gitu. Jadi pesanku adalah dengan banyaknya kebudayaan, perbedaan, apa yang dimiliki oleh Indonesia itu adalah sebuah identitas yang nggak dipunya oleh negara lain, bahwa mereka itu iri sebenarnya, dengan ada yang beragaman, kok mereka nggak pecah, ya, gitu. Mereka akan senang malah ketika kita pecah, gitu, karena itu adalah kekuatan kita, gitu. Kalau kekuatan kita sudah hilang, lalu apalagi yang kita punya sebagai identitas bangsa Indonesia, ada 3.300 tarian di seluruh Indonesia, kenapa kita tidak mengenal satu saja, karena kita hidup di dunia, atau kita hidup di, apa namanya, negara Indonesia, bahwa mereka adalah ibu kita, gitu. Nah, pesanku adalah teruslah berkarya apapun karyamu, kemudian berdampaklah terhadap sekitar sekecil apapun, bergunalah terhadap sekitar sekecil apapun, lakukan, jangan dengarkan apa kata orang lain, terus, terus kejar passionmu, konsisten, bekerja dengan hati, jangan bekerja untuk sesuatu, jangan bekerja untuk materi saja, tapi bekerja dengan hati, akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Nah, pilihlah duniamu, karena yang mengerti kekurangan dan kelihatanmu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Dengarkan kata hati, bukan dengarkan kata orang lain. Jadi, pesanku adalah, jangan lupakan di mana kita lahir, dengan paling tidak minimal satu saja kalian bisa mempelajari budaya di mana tempat kalian lahir, ataupun di tempat kalian tinggal. Tidak hanya tari, bisa musik, bisa seni rupa, bisa nyanyi, bisa apapun, baju, menggunakan tenun. Jadi, banggalah dengan apa yang kita miliki. Karena, rumput tetangga lebih bagus, terlihat lebih bagus. Tapi, kenyataannya adalah, sebenarnya, kita harus bisa mengenal diri sendiri dan mencintai apa yang kita punya. Pesanku, pokoknya, mulai dekat lagi dengan apa yang kita punya, berkaryalah, terus menerus, dan kita bisa maju bersama-sama. Jadi, jangan saling menjegal, tapi bersama-sama kita bisa maju Indonesia. Pokoknya panjang banget ya. Tapi, penting banget, menaruh satu garis, garisnya, misalnya aku garis bawahi gitu ya, dengarkan kata hati, bukan kata orang lain. Karena memang, kata orang lain lebih gampang kedengerannya nih, dibanding kata hati. Kita suka kadang-kadang mengabaikan kata hati, kalau itu yang penting gitu ya. Iya, benar banget. Akhirnya Mbak, terima kasih banyak buat waktunya dan sharing-sharing. Iya, sama-sama. Terima kasih, Matikom. Terima kasih, Mbak Olga. Walaupun secara virtual ketemunya. Iya, semoga bisa ketemu langsung ya, suatu saat ya. Amin, amin, amin. Sukses, Mbak, buat apa-apa yang lagi dikerjakan dan dicita-citakan ya, Mbak? Amin. Terima kasih sekali. Dadah. Dadah, see you. Nah, Sobat Matkom, itu dia obrolan aku barengan sama Mbak Mila belajar banyak sekali. Dia membuat teman-teman yang ada di industri tari, industri seni, semangat. Semoga kita sama-sama bisa melewati pandemi ini dengan baik ya. Ayo kita bertahan bersama-sama yuk. Terima kasih buat yang udah nonton dan kalau misalnya suka sama videonya, silahkan di subscribe, di like, terus juga silahkan komen di bawah. Bagikan juga ke teman-teman supaya lebih banyak lagi yang terinspirasi dari obrolan kita tadi barengan sama Mbak Mila. Ketemu lagi minggu depan ya di Kepok. Dadah, Sobat Matkom. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax